Tiga mantan pemain MU yang jadi calon asisten Eric Ten Hag, ada Roy Kinn, ada info baru seputar siapa calon asisten manajer Eric Ten Hag di Manchester United. Ada tiga mantan pemain yang dipertimbangkan sang manajer untuk membantunya di musim depan. Perburuan manajer baru MU sudah hampir selesai. MU dilaporkan sedikit lagi akan memperkerjakan Eric Ten Hag sebagai calon manajer baru mereka. Beredar kabar bahwa Ten Hag meminta manajemen MU untuk mendatakan asisten pelatih yang merupakan mantan pemain MU. Dia ingin sang mantan pemain membantunya memahami kultur tim barunya tersebut dan juga membantunya di ruang ganti. Ada tiga nama yang kini dipertimbangkan Ten Hag untuk menjadi calon asistennya. Siapa saja ex-MU itu? Lansir di Telegraph, tiga sosok sudah distorkan Ten Hag ke meja manajemen MU. Ketiganya adalah Robin van Persie, Jeff Stam, dan Ruth van Nistelrooy. Ketiga pemain ini merupakan tiga pemain yang ikonik bagi MU di jamanya. Mereka juga memiliki pengalaman melatih. Selain itu, faktor ketiganya berasal dari Belanda akan membantu Ten Hag untuk berkomunikasi dan menyalurkan apa yang dia inginkan ke para pemain MU. Banyak fans MU berharap Roy Keen masuk ke dalam daftar calon asisten manajer Ten Hag. Keen diharapkan fans MU mampu mengaksa mental para pemain MU. Pasalnya, mereka dianggap kurang punya daya juang. Namun sayangnya Ten Hag punya pertimbangan lain, sehingga Keen tidak masuk dalam kandidat asistennya. MU disarankan lepas Rashford dengan harga murah Mantan pemain MU, Paul Parker, memperingatkan manajemen MU untuk melepas Marcus Rashford dengan harga terjangkau pada bursa transfer musim panas nanti. Marcus Rashford, jika dia akan dijual, maka MU harus melepasnya dengan harga murah. Anda tidak dapat membeli label harga padanya saat ini karena dia belum menunjukkan performa terbaik. Rashford mengalami musim yang buruk bersama Iblis Merah dengan hanya mencetak 5 gol di semua kompetisi. Memicu desas-desus bahwa sang pemain bisa saja meninggalkan Stadion Old Trafford. Sementara berkat performa tersebut, Rashford kehilangan posisi di skuad tunas Inggris Aswan Gadot Sogat. MU sendiri sejatinya memegang opsi untuk perpanjang kontak Rashford hingga 2024. Tetapi Parker kerasa apabila MU tidak akan mempertahankan kerenja Salma dengan pemain jempolan Akademik Harrington tersebut. Sekarang dia tidak bisa masuk skuad dan memang demikian karena dia belum bermain cukup baik untuk bermain di skuad Inggris. Italia gagal lolos, Portugal makin dekat ke putaran final. Hasil playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa semalam sudah diketahui. Nasib berbeda didapat timnas Italia dan timnas Portugal. Ya, ada empat yang digelar dalam playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa semalam. Kedua laga itu mempertemukan Italia versus Makedonia Utara, Portugal versus Turki, Sweden versus Republik Seiko, dan Wales versus Austria. Hasilnya timnas Italia sendiri harus menelan Piala Pahit. Mereka dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2022, usai secara mengajutkan menelan kekalahan dari Makedonia Utara. Laga yang berlangsung di Stadion Renzo Barbera, Jumat 25 Maret 2022 berakhir dengan skor 0-1. Goal tunggal Makedonia Utara dicetak oleh Alexander Traczkowski pada menit ke-90 plus 2. Sementara Italia, mereka tidak bisa membalas satu pun goal. Hasil ini membuat Gli Azuri julukan timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022, meski berstatus sebagai juara Piala Eropa 2020. Namun nasib yang berbeda didapat timnas Portugal. Cristiano Ronaldo CL sukses meraih kemenangan kalah berhadapan dengan Turki di Estadio do Dragão pada Jumat 25 Maret 2022. Timnas Portugal melibas tim tamunya dengan skor 3-1. Tiga goal Portugal dicetak oleh Otavio di menit 15, Diego Jota menit 42, dan Miguel Luis di menit 90 plus 4. Menang 3-1 membuat timnas Portugal semakin dekat ke tiket Piala Dunia 2022. Timnas Portugal pun akan melakoni laga berikutnya di playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan menghadapi Makedonia Utara. Laga final playoff yang memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2022 ini akan digelar pada Rabu, 30 Maret 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Getson Fernandes mengatakan yang kritik Cristiano Ronaldo tidak paham sepak bola. Rekanasi tim Cristiano Ronaldo di Portugal, Getson Fernandes membela striker Manchester United itu dengan menyebut bahwa para pengkritiknya tidak mengetahui apa-apa tentang sepak bola. Ronaldo dalam bentuk campur aduk akhir-akhir ini, meski sempat menampilkan performa baik, dia tidak berdaya untuk menghentikan Three Devils tersingkir dari Liga Champions di tangan Atletico Madrid. Saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan hal-hal yang negatif tentang Cristiano Ronaldo tidak memahami sepak bola. Dia adalah nama yang legendaris. Dia adalah pemain yang sangat berharga. Saya pikir dia akan memberikan konstribusi yang sangat baik kepada kami di setiap pertandingan. Timnas Portugal pun akan melakoni laga berikutnya di playoff kualifikasi Piala Dunia 2022, Zona Eropa, dengan menghadapi Make Dunia Utara. Laga final playoff yang memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2022 ini akan digelar pada Rabu 30 Maret 2022. Wow, Newcastle siapkan tawaran super menggiurkan untuk Paul Pogba. Spekulasi masa depan Paul Pogba memasuki babak baru. Gelandang MU tersebut dilaporkan kini masuk dalam daftar transfer Newcastle. Kebersamaan Pogba dengan MU nampaknya akan berakhir di musim manas nanti. Ini disebabkan sang gelandang hingga saat ini masih enggan menekan kontrak baru di Old Trafford. Pogba sendiri saat ini banjir tawaran. Sejumlah klub top Eropa dilaporkan sudah mendekati agen sang gelandang untuk mendapatkan jasa sang pemain. Lansir tesan ada klub Inggris yang mengajukan tawaran untuk Pogba. Klub itu adalah Newcastle United. Newcastle sangat tertarik untuk merekrut Pogba karena dia akan dijadikan fondasi dari proyek baru mereka. Newcastle dikabarkan akan berbenah di musim manas nanti. Pemilik baru mereka siap menggelontarkan dana besar agar demak Pils jadi calon juara yang kuat. Pogba dinilai punya segala yang dibutuhkan untuk membawa Newcastle maju ke depan. Jadi mereka sangat tertarik merekrutnya. Newcastle punya posisi yang kuat untuk merekrut Pogba karena mereka sanggup membayar gaji sang gelandang. Memang betul ada banyak klub yang meminati Pogba. Namun rata-rata Oga memenuhi permintaan gaji sang gelandang yang selangit itu. Sementara Newcastle berani membayar gaji mahal Pogba jika dia ingin pindah. Mereka juga menambahkan bonus-bonus yang menggiurkan agar Pogba mau pindah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.